Penyidik Polres Tebo pada Rabu sore sepekan lalu melimpahkan peneranganan hukum Tigo Tesangko, kasus pembakaran rumah Rianci Juskal, Komisioner KPUD Tebo ke Kejaksaan Negeri Tebo. Persidangan Tesangko nantinya akan di pengadilan negeri daerah setempat. Kasih Pindu Menur Soli Kien memperkirakan. Persidangan digelar ke Tigo tahun 2018. Kejaksaan Satiko masih mempersiapkan segala ketentuan untuk pelimpahan ke pengadilan. Kita dipersiapkan kalau memang ada alat kubi nanti bisa dikoordinasikan kepada penyidik ketika ada keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait di sini. Inisial Ketigo Tesangko adalah CC, SR, dan ES. Mereka saat ikut mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Tebo. Masing-masing dijerat dengan pasal 187 KUHAP terancam mendekam di penjara selama 15 tahun. Arief Rizal, Jambi TV